Pemirsa merespons kaburnya tujuh tahanan dari rutan Salemba, Jakarta. DPR bersama Polri dan kementerian terkait lain akan segera membentuk panitia kerja pemasyarakatan. Para wakil rakyat menemukan fakta adanya kamera pengawas yang rusak di lokasi kaburnya para tahanan. Sebanyak tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba kabur dari rumah tahanan negara atau rutan kelas 1 Salemba, Jakarta pada selasa dini hari 12 November 2024. Pihak Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dengan dibantu pihak kepolisian terus berupaya mengejar ketujuh buronan. Bekerja sama dengan Polda Aceh dan Jawa Barat mengingat para tahanan yang kabur ini diketahui ada yang berdomisili di Provinsi Aceh dan Jawa Barat. Pasca kaburnya tujuh tahanan dan narapidana dari rutan Salemba di Jakarta Pusat, pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI langsung menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke rutan Salemba pada Kamis pagi. Usai sidak, para wakil rakyat ini menemukan sejumlah masalah, mulai dari rutan yang over capacity hingga tidak berfungsinya CCTV di lokasi kejadian. Komisi 13 DPR juga mempertanyakan posisi dari tiga narapidana dan empat tahanan yang kabur, karena mereka yang buron ini diketahui dari satu sel yang sama. Seluruh informasi terkait petugas piket pada saat kejadian dan petugas yang berjaga dalam sepekan terakhir, serta adanya informasi soal kepala rutan yang cuti saat kejadian terus digali oleh anggota dewan. Ketua Komisi 13 DPR RI Wilia Gitya menyatakan, pihaknya bahkan menemukan beberapa kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kaburnya para tahanan dan napi yang tidak berfungsi. Kamera CCTV tersebut justru diperbaiki setelah proses BAP oleh polisi dan petugas BNN. TV itu tidak aktif, apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan? Nah ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot. Nah tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasarakatan. Ini menjadi titik poin berangkatnya, ini menjadi trigger saja. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasarakatan dan rutan yang hanya di Salimba saja. Tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Pasca kaburnya tujuh tahanan dan narapidana, berdampak dengan dibebas tugaskannya Kepala Rutan Kelas 1 Salimba, Jakarta, Agung Nurbani. Kini Dijen Pemasyarakatan dan Kanwil Kemenkumham, Jakarta, sedang melakukan pemeriksaan baik kepada Kepala Rutan maupun para petugas yang berjaga saat kejadian. Ketua Komisi 13 DPR juga tidak menampik saat ditanya soal indikasi keterlibatan pihak-pihak di dalam rutan Salimba. Namun Willy kembali menegaskan agar publik terus mengedepankan Azaz Praduga tak bersalah dalam penanganan kasus kaburnya para tahanan dari rutan Salimba, Jakarta. Kini Komisi 13 DPR menunggu jawaban tertulis dari pihak rutan Salimba, Jakarta terkait sejumlah temuan di lapangan. Selanjutnya DPR RI akan berkoordinasi dengan Polri, BNN dan pihak terkait lainnya untuk membentuk panja pemasyarakatan. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Agus Taufik, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.